Nah, kali ini kita ketemu sama Indy Motor, yang penasaran disembak terus, oke? Ya, balik lagi di channel gue, di channel Roby Hardian, ya seperti kayak di depan, lo orang sudah lihat, di video kali ini, kita akan membahas satu buah Vespa, yang bisa dibilang bukan Vespa biasa, kecil sih, tapi ya, kalian wajib lihat, terutama yang racing punya, oke? Langsung aja kita lihat motornya, guys. Terima kasih sudah menonton! 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 Jadi, kurang lah! Kurang gitu ya? Ya, boleh deh, kita suruh Ari ya, untuk jelasin aja, yang udah dia ganti itu dan gunanya apa sih, jadi kalian nggak penasaran lagi, yang mungkin mau bikin-bikin juga bisa disimak terus, guys. Ya, bisa tolong Ari kasih tau ke teman-teman untuk di bagian depannya dulu deh, bagian kaki-kaki ini pakai skipper. Hmm? Itu sudah bukan orinya ya? Sudah, sudah bukan. Oh, sudah bukan. Kalau yang ori kan di sebelah kanan ya? Betul, betul, betul. Kalau yang ini sudah di custom, ini sebelah kiri. Oh, pantas agak-agak beda ya? Oke, kemudian boleh dilanjutkan lagi bagian depan? Bagian shop-nya saya pakai stack-6. Stack-6 ya? Ya. Ada pertimbangan apa nggak Ari? Kenapa kok pakainya stack-6 gitu ya? Kalau Vespa sih enakan stack-6. Soalnya emang khusus Vespa kayaknya ya. Oh begitu ya? Ya. Hmm, daripada si Olinz ya? Ya. Kita lanjut, di pengeremannya saya pakai kaliver stack-6 juga. Sakram-nya saya pakai Polini. Bannya pakai Mitas. Ya, untuk velgnya? Velgnya sih Pinasco modular. Oh, modular ini Pinasco yang bisa dibelah ya? Ya, yang bisa dibelah. Itu ban Mitasnya yang untuk race ya? Ya, super soft ini. Oh, super soft guys. Paling atasnya. Oh, mantap. Boleh, boleh, boleh. Oh ya, boleh deh. Oke. Jadi kasih tau ke teman-teman, misalnya untuk estimasi si ban ini kurang lebih berapa ya? Barannya itu sekitaran 3 jutaan ya? Itu kita pesan di luar atau beli online atau beli di Makassar? Ini sih pesan dari Jakarta. Jakarta ya? Untuk handle koplinya saya pakai AquaSato. Karena menurut saya sih bagus-bagus aja. Kalau handle remnya itu pakai Brembo RCS 15 Corsa Corta. Sama bagian stabilisernya ini saya pakai all-in. Pidonnya pakai Micron biar ala-ala balap. Tapi itu memang beda atau cuma ala-ala aja tuh? Fungsinya sih nggak terlalu fungsi ya? Soalnya ini kan bukan motor balap. Hanya motor konten aja. Motor konten aja guys, mantap. Kalau ini akhirnya kan udah nggak bisa. Kayak PT 100 kan dulu masih bisa di dalam ya? Sekarang dia karena udah full sama mesin. Jadi dia ditaruh di luar. Ini lampunya. Lampu belakang sama depan. Ini stop kontaknya. Oh jadi untuk lebih ke listrik kanan dipindah ke depan sana ya? Ke luar lah. Iya. Itu kalau besinya itu untuk apa itu ya? Ini sih. Biar stabil gitu. Hold bar gitu ya. Hold bar gitu ya. Biar kuat aja. Iya karena kan ini motor kayaknya ringan gitu ya. Iya. Soalnya mesin udah upgrade. Pasti kaki-kaki juga harus upgrade bagian ini kan. Untuk kasih kokoh lah ya. Oke. Jadi gitu guys. Lanjut kita ke belakang aja kali ya. Kita ke tempat duduk. Tempat duduknya ini Cora. Custom carbonnya di Scootscraft. Hmm. Kalau bagian kaki ini. Boosternya. Boosternya ya. Merek Segi. Segi Custom. Ya jadi dia kita injaknya jadi kayak. Ya kayak motor biasa gitu ya. Kan Vespa kan kalau Vespa kayak miring-miring gitu ya. Ya soalnya yang bisa buat ini cuma setahu saya ya. Untuk Vespa itu baru Segi Custom aja. Oh gitu. Kalau untuk sektor kenal pot. Ini kenal potnya custom. Pelot juga sama ya belakangnya. Pelot masih pakai modular juga. Iya. Dari Pinasco ya. Ya. Saya pakai kenal pot custom. Soalnya shock ST6 yang di belakang ini. Kan gede. Kalau kayak kenal pot lamanya kan parmakit. Cuma udah nggak muat di bagian sini ya. Daripada bodinya dipotong. Mending kenal potnya yang dikorbanin. Gitu ya. Jadi dia melingkar di antara shock ya. Ya dia putar di belakangnya shock. Ya. Soalnya shock ST6 ini ada kayak tabung lagi di belakang. Oh ya. Mungkin nanti bisa kalau kelihatan guys. Nanti kita kasih lihat kamu itu. Bahwa kenal potnya itu muter. Muterin si shock breakernya dia guys. Ya. Jadi kalau yang tadi. Ari kasih tau ke kalian bahwa. Yang dikorbanin kenal potnya Ria. Ya. Ya. Itu di sini guys ya. Kalau kamu lihat. Socknya ini tuh. Dia melingkar gitu. Jadi ini ada shock breaker. Si kenal potnya itu dia. Harusnya bukan. Bukan begini ya. Ya. Seharusnya. Kalau mau kenal pot M200. Cuma kan. Susah customnya. Hmm. Jadi ya. Kalau emang nggak bisa beli yang langsung jadi. Ini di custom aja. Soalnya susah masuk Indonesianya. Susah ya. Ya. Ini diakalinnya dengan diteku ya. 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 Jadi betul itu guys. Kenal potnya itu di dalamnya. Si tekukannya kenal pot ya. Nanti deh. Biar di zoom aja. Dilihat. Itu dia shock breakernya. Ditutup sama. Leher kenal potnya guys. Terus untuk. Dalemannya nih nih. Dalemannya pasti teman-teman. Kepo nih. Dalemannya ini ya. Karena. Eh. Saya juga ada PTS. Cuman PTS 90. Standar. Kalau. Menurut. Menurut gue sih ya. Kalau sudah nggak pakai tepong itu bahaya. Artinya ininya sudah beda nih guys. Ya. Ya. Mungkin bisa dikasih tau ke teman-teman ini. Dalemannya apa sih nih. Mulai dari crankcase aja ya. Ini crankcase nya pakai C2. Soalnya kalau C1 itu. Nggak bisa lagi. Kalau untuk. M200. Nah. Jadi sampai crankcase juga sudah ganti ya. Harus ganti crankcase. Bagian ininya sih set M200 ya. Krek as. Piston gitu-gitu. Nah. Itu kalau teman-teman penasaran tuh crankcase nya pakai merek apa kamu. Counter ini. Counter ini ya. Semuanya nih. Full counter ini. Full satu set semua itu. Oke. Oke. Kemudian penutupnya tuh karbon. Ini sama. Sama kayak jok ini. Spoodscraft juga. Oh sama juga. Ya. Oke. Jadi full set daleman mesin ya. Ya. Full set ini. M200. Oke. Jadi sekarang ini posisinya. CC nya sudah berapa ini. Ini sih udah 200 cc ya. Dari nama aja udah M200. CC nya sih udah 200. Cuma? Cuma ya. Cuma ya. 200 nya. Dua tak itu kan beda ya. Ya. Yang empat tak. Betul. Jadi hitungannya itu bukan cuma 200 aja. Sudah. Sudah lebih ya. Ya mungkin udah bisa ngejar. Bisa kali ya. 2 setengah. Minja 2 setengah mungkin bisa ya. Wah. Mantap tuh guys. Nah kalau udah dinyalain tuh dia. Kayak gini. Ya mungkin nih kayak. RPM nya. Ada jam nya juga di sini. Ini. Hmm. Ada tanggal bulan tahun. RPM ya. Ya ada track nya juga. Cuma kan. Oh ini menu-menunya banyak ya. Bisa dekat ini guys. Bisa diliat ini ada menu-menunya. Kemudian coba ini kita lihat. Oh ini ada next nya di sini guys. Tuh. Kamu orang bisa counter. Dead time. Bisa wifi. Track management. Bahasa. Konfigurasi. Oke. Bisa clear memory. Bisa backlight. Ya jadi mungkin ini. Kalau kita begini kita oke ya. Oh. Kita bisa atur guys. Backlight nya mau. Yellow. Night vision. Itu semua ada di sini. Nah keren banget kecil-kecil gini ya. Mantap. Ya. Buat kalian yang pasti penasaran itu. Berapa padatnya ini suaranya. Kan di awal tadi cuma sebentar. Nah kalian simak terus. Kita coba cek soundnya guys ya. Jadi udah gak penasaran lagi. Oke jadi segitu guys ya. Tour cleaning untuk detail-detailnya ini motor. Jadi gak penasaran lagi. Kemudian ini Ari. Ini kamu garapnya bangunnya dimana nih sih. Kalau ini sih belinya langsung dari garasi rumah. Garasi rumah ya. Ya. Itu kita kalau teman-teman misalnya. Saya mau dong custom spec begini. Bisa? Kalau saya pernah tanya ya. Sama mekaniknya langsung. Mekaniknya kan namanya sering dipanggil Om Don. Hmm. Dia bilang bikin motor kayak gini tuh kayak. Ngelukis. Oke. Ada karya gitu. Jadi dia gak susah. Untuk. Buat kayak gini lagi gitu katanya. Oke. Bisa dibilang itu. Apa ya. Kayak masterpiece nya ya. Jadi walaupun dia bikin. Next kalau ada mau project lagi. Mungkin dia gak bikin lagi. Ini projectnya garasi rumah yang udah juara tiga kali. Oh guys. Sudah juara. Juara apa itu? Dia juara balap atau kontes. Kontes. Kontes ya. Cuma saya lupa kontesnya itu apa kemarin. Oke. Ternyata sudah sering juara ini guys. Ini motor. Dan tadi gue udah coba ngasain sebentar tuh. Tenaganya gila banget ya. Enak ya. Cuma kalau ngerakitnya itu. Kan gak mungkin langsung semua dari sana. Betul. Saya beli barangnya di sana. Kalau bagian mesin. Lakinnya kalau di Makassar tuh di SLK. Oh di Makassar juga ada ya. Ada. Itu boleh dikasih tau ke teman-teman. SLK tuh dimana. Itu SLK itu. Di depannya make di Alaudin. Oh yang dekatnya Honda. Ya. Oke guys. Jadi dia ada di Alaudin guys. Jadi buat teman-teman kalian yang mungkin mau oprek-oprek bisa kesana lah ya. Ya bisa. Dia bisa kerja yang import. Lokal juga bisa. Oke. Jadi buat yang lokal atau import. Bisa. Ya pasti kamu orang semua sudah penasaran selalu di setiap gue bikin review. Itu budgetnya berapa nih ya. Ini cuma kayaknya agak susah ini sama Ari. Tadi gue udah tanya-tanya di behind the scene ya. Jadi gini aja deh. Bisa kasih clue ke teman-teman. Ini mungkin kalau sama ZX25 gimana? Lewat. Lewat? Ya. Lewat guys. Ya. Kalau. 636. 636. Kalau yang second mungkin. Hampir sama lah ya. Hampir. Gila guys ya. 636 second ya. Dengan 6 secondnya. Hampir sama guys ya. Ya. Thank you banget yang udah nonton. Thank you juga buat hari. Ya. Buat waktunya kesempatannya untuk kasih dan koleksinya ke kita semua. Buat yang suka jangan lupa di like di share. Yang belum subscribe tentunya subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Ciao.